Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembina, pengawas, dan pengurus yayasan Yasmi yang sama-sama kita hormati Bupate Kabupaten Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asda yang saya hormati Ketua Senat beserta seluruh jajaran Senat, STIE dan Akpar yang saya hormati Ketua STIE, Direktur Akpar, Wakil Ketua, Wakil Direktur Ketua Prodi dan seluruh dosen STIE dan Akpar yang saya hormati Para undangan baik cipil maupun militer yang tidak saya butkan satu persatu yang saya hormati Bapak Ibu, keluarga besar wisudawan wisudawati yang berbahagia Dan saudara-saudara wisudawan wisudawati yang saya banggakan Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nastainu ila umuri dunia wadin Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Wa ala alihi wa sabihi ajmain Asyadu allai ilahi lallahu wa dahulah syarikalah Wasyadu anam muhammadan abduhu wa rasul Alhamdulillahirrahmanirrahim Yarfa'illahu ladina amanu minkum Waladina utul ilma darajah Puji syukur kita panjatkan kadirut Allah SWT Alhamdulillah pada hari ini Kita tidak hanya menghadiri Sidang terbuka dalam rangka wisuda STIE dan Akpar Tetapi kita merasakan anugrah yang terindah Dalam salah satu rangkaian kehidupan kita pada hari ini Mahasiswa kita, keluarga besar kita di wisuda Dan mudah-mudahan kegiatan wisuda Senantiasa lancar dan mendapat bimbingan Dan ridho Allah SWT Amin Salawat dan salam Mudah-mudahan senantiasa tercurah pada jujudan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa salam Pada keluarga, sahabat Dan mudah-mudahan Sampai kepada kita Yang senantiasa istiqomah Mengikuti ajarannya Sampai akhir jaman nanti Amin Amin Ya Rabbul Alamin Bapak Ibu hadirin Yang saya hormati Yang insya Allah dibeliakan Dan dirahmati Allah SWT Yang pertama tentu Saya secara pribadi Bangga dengan kampus ini STIE dan Akpar merupakan salah satu kebanggaan LLDT Karena apa? Karena yang pertama Akreditasi yang merupakan perwujudan tata kelola kampus Sudah tergolong sangat baik Kalau tata kelola sudah sangat baik Akreditasinya sudah B Maka paling tidak Oleh masyarakat Amin Kemudian hal yang kedua Pada saat saya sekarang menjabat kepala LLDT Yang tadinya koordinator Kopertis Itu memberikan sebuah hikmah yang sangat luas bagi PTS Setelah Kopertis berubah nama menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi Maka tidak ada lagi dikotomi PTN dan PTS Tidak ada istilah PTN lebih bagus daripada PTS Atau tidak ada lagi istilah bahwa PTS lebih jalik daripada PTN Maka satu ungkapan pada saat orang lain bertanya Apakah Anda lulusan perguruan tinggi mana? Hanya satu kalimat yang harus menjadi sebuah keyakinan Kami lulusan perguruan tinggi yang berkualitas Kalimat itu tentu sangat indah untuk disampaikan Tetapi berat untuk diucapkan Kenapa? Kualitas dan tidaknya berkualitas sebuah perguruan tinggi Masyarakat akan melihat dari daya serap lulusan Ini pun diperkuat dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru Yang pertama bahwa apabila institusi sudah memiliki akreditasi A dan B Maka pada saat ingin membuka program studi baru Kecuali pendidikan dan kesehatan Maka tidak lagi harus meminta rekomendasi kepada Kepala LLDT Cukup bisa dibuka Disetujui oleh senat Ketuk prodi itu buka Tetapi ada satu tantangan yang sangat besar Pada saat mengajukan prodi itu Maka harus sudah ada kerjasama Yang memang memberikan jaminan Kalau lulusannya bukan menambah pengangguran Itu yang berat Oleh karena itu tentu masyarakat akan melihat Pada saat Anda kuliah Orang sudah melihat Apalagi pada saat Anda diwisuda Pada saat Anda kuliah Orang akan melihat Dimana kuliahnya Yang kedua Setelah Anda diwisuda Dan Anda menjadi seorang sarjana Ataupun Anda menjadi ahli madia Jangankan Anda belum bekerja Yang sudah bekerja pun Akan dipantau oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Sehingga Saya ingin menekankan dalam kesempatan kali ini Anda diwisuda Bagaimana menunjukkan bahwa kita sebagai lulusan terbaik Tidak cukup ditandai Dengan baju kebesaran Anda Dengan sekarang yang dikenakan adalah toga Toga hanya cukup dipakai Sampai wisuda Kemudian foto bersama dengan keluarga Setelah itu tanggalkan Itu baju toga Tidak usah Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih. 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 Kemampuan kita seperti apa? Apa kelebihan kita? Dan apa kelemahan kita? Dengan cara seperti itu kembangkan sebuah sifat sebagai orang yang mampu mengkritik bukan pada kelemahan orang lain. Tapi lebih dulu kritiklah kelemahan yang ada pada diri sendiri kalau kita memang mau menjadi orang yang terbaik. Critical thinking itu dikembangkan. Bagaimana posisi kita dalam sebuah pekerjaan, bagaimana posisi kita dalam kemampuan sehingga pada saatnya nanti bisa masuk dalam sebuah jajaran yang terbaik di tempat kita bekerja dan orang akan melihat itu sebuah luar biasa karena mereka adalah kuliah dari STIE Yasmi ini. Kemudian yang terakhir, kalau kita komunikasi sudah dibangun, kolaborasi sudah dibangun, critical thinking sudah dipertajam, maka yang terakhir tidak cukup hanya sampai di situ, kreativity harus dikembangkan. Seorang tukang beca yang ada di pamanukan setelah maraknya ojek, maka dia tidak bisa mendapatkan penumpang. Pada saat tidak mendapatkan penumpang, jangankan dia membawa uang 50 ribu atau 100 ribu untuk makan pun belum tentu karena orang lebih memilih ojek dibandingkan dengan naik beca. Tukang beca ini tidak pernah kuliah, dia tidak lulus SMP, dia pun tidak lulus SD, tapi punya cara berpikir yang sangat bagus. Critical thinking dia kembangkan sehingga dia pada akhirnya mengubah profesinya dari tukang beca, bukan menjadi tukang ojek, tetapi dia memilih cara dengan yang berbeda dari orang lain. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan analisis lingkungan, dipamanukan kebanyakan adalah sawah, dia dari tukang beca, bukan untuk jadi tukang ojek, tapi dia memilih menjadi pengumpul keong sawah alias tutut. Dia kumpulkan tutut, kemudian dia jual, ternyata penghasilannya jauh lebih baik dibandingkan pada saat dia menarik beca. Pada saat dia berhasil mengumpulkan tutut dengan penghasilan yang melebihi pendapatan dari menarik beca, maka banyak orang-orang yang meniru dia. Disitulah ternyata dia punya kemampuan leadership yang sangat kuat, sehingga dia memutuskan pada saat orang lain banyak yang meniru kegiatannya, dia tidak lagi mengumpulkan tutut, tetapi menjadi penghimpun pengumpul tutut. Leadership dia kembangkan, kreativitas dia kembangkan atas dasar critical thinking yang dia miliki. Setelah jadi penghimpun pengumpul tutut, tutut yang terkumpul bukan hanya puluhan kilo dan ratusan kilo, sampai dia berpikir dengan kreativitasnya mengembangkan usaha yang lain. Dia melihat masyarakat yang sekarang, terutama anak-anak muda, senang dengan makanan-makanan yang pedas. Baso level 1 sampai 8, level 1 basonya masih kerasa, level 8 basonya sudah tidak kerasa, yang kerasa cabai melulu. Nah tukang becah ini, yang sudah jadi penghimpun pengumpul tutut, dia mendirikan rumah makan tutut pedas. Pada saat dia mendirikan rumah makan tutut pedas, ternyata disambut keadanya oleh masyarakat, maka yang dulunya dia narik becah dengan terengah-engah, dengan nafas tertarik yang sangat dalam. Hari ini dia sudah mampu menduduki mobil pribadinya dengan supir pribadinya. Relativitas yang dikembangkan dengan critical thinking, kolaborasi dengan yang lain atas dasar cara pandang. Itulah sebuah tantangan yang terbaik bagi kita sebagai orang sarjana dan ahli madia. Kita tidak harus mengatakan, masa saya kalah oleh penarik becah, masa kita kalah oleh orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, kita tidak bicara tentang mengalahkan orang lain yang menyisakan sakit hati, kita tidak menyisakan orang untuk terjebak dalam sebuah keputusasaan, tetapi Anda harus menjadi pemenang dalam sebuah persaingan yang sangat global. Anda harus menjadi pemenang, Anda harus menjadi pemenang, tapi tidak dengan cara mengalahkan orang lain. Anda harus menjadi pemenang, tapi tidak dengan cara menjatuhkan orang lain. Anda harus menjadi pemenang, tapi tidak dengan cara membuli orang lain. Bagaimana menjadi pemenang yang tidak menyisakan rasa sakit hati dan kekecewaan Sempurnakan kelebihan yang anda miliki Insya Allah anda akan menjadi pemenang tetapi tidak pernah mengecewakan orang lain Disitulah letak perbedaan kita sebagai seorang sarjana dan bukan sarjana Disitulah letak kita sebagai lulusan yang terbaik dan bukan lulusan yang tidak terbaik Kalau itu anda mumpuni, kalau itu anda rengguh dalam sebuah kehidupan yang tergambar dengan sikap ucapan dan perbuatan Maka insya Allah apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Jadilah orang yang sangat disintai Allah ajawajalah Bukan kena gelarnya, bukan kena jabatannya, bukan kena kekayaannya Tetapi hoerudnas anfauhum linas Jadilah orang yang bermanfaat bagi umat Dan tolong ingat jangan sekali-kali memanfaatkan umat hanya untuk kepentingan diri sendiri Saya pikir kalau itu anda bangun maka orang Jangankan sekarang yang sedang kuliah Yang mau kuliah pun akan bertanya dan melihat bagaimana anda menunjukkan perilaku yang terbaik Anda harus menjadi duta promosi yang terbaik bagi STIE dan akbar ini Tapi tidak harus meminta brosur sebagaimana sales motor dan sales mobil Anda cukup tunjukkan perilaku yang terbaik Orang lain bertanya, anda lulusan mana? Oke, jadi saya bicara di depan pengajian atau di depan mana ini? Anda lulusan mana? Nyatong amek biasa STIE? Jadi, kalau anda cinta pada almamater Kalau anda bangga dengan kampus yang pernah membesarkan anda Tidak perlu minta brosur ke ketua STIE Tidak perlu membentangkan sepanduk sedang menerima mahasiswa baru Tujukan perilaku yang terbaik Maka anda lebih mempromosikan dibandingkan upaya yang lain Yang terakhir ingin saya mengingatkan Paling penting diantara yang saya sampaikan Kita tidak akan pernah sukses tanpa campur tangan orang lain Satu guru, yang kedua dosen yang utama adalah keluarga dan kedua orang tua kita Saya disini agak tertarik untuk menyampaikan sebuah nasihat Terutama kepada bapak ibu yang sarang di wisuda Dan memang sudah bekerja sebagai karyawan Seorang istri, begitu wisuda selesai Hampiri suami anda Cium tangan mereka Kenapa? Tidak mungkin anda hari ini di wisuda Bahkan kuliah Manakala ridho suami tidak menyertai anda untuk kuliah di STIE Apabila anda seorang suami Temui istri anda Minta maaf Ucapkan terima kasih Karena tidak mungkin ada kesuksesan suami Tanpa doa dari istrinya Yang ketiga Saya ingin mengatakan Boleh saya dipanggil seorang profesor Seorang dokter Sudah malang melintang di luar negeri Tapi satu keyakinan yang perlu anda miliki Tidak mungkin kita menjadi orang yang terhormat Dan tidak mungkin kita mengenyam pendidikan yang tertinggi Manakala kecerdasan yang luar biasa Tidak dimiliki oleh kedua orang tua kita Apresiasi untuk mereka Mudah-mudahan Apabila kedua orang tua kita sudah tidak ada Mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT Apabila kedua orang tua kita masih ada Mudah-mudahan mereka tetap sehat Diberikan usia panjang Dan kita betul-betul menjadi investasi yang terbaik Dalam sosok sebagai anak yang soleh dan soleha Amin Ya Rabbal Alamin Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan Sekali lagi Pada saat gelar sudah didapat Ilmu sudah didapat Tunjukkan ketinggian ilmu kita Tapi juga tunjukkan kerendahan hati kita Jangan pernah mengatakan ahli maja sudah cukup Jangan pernah mengatakan S1 sudah cukup Masih ada S2 Kalau S2 sudah anda genggam Masih ada S3 Kalau S3 sudah anda genggam Jadilah orang bukan hanya soleh Tapi muslih Yang senantiasa mengajak kebaikan bagi orang lain Kalau itu semua terjadi pada kita Insya Allah dimanapun anda berdiri Bukan hanya disitu bumi diinjek dan langit dijunjung Tapi kita akan menjadi sebuah pusat perhatian Dan kita tidak akan mengecewakan keberadaan kita Di tengah-tengah orang lain Banggalah pada keluarga anda Sebab pada hari ini Keluarga anda sangat bangga Karena pada hari ini juga Anda mampu mengangkat identitas martabat Dan harga diri sebuah keluarga Mereka sangat bangga hari ini Anda diwisuda Bahkan dari tadi saya melihat Tidak sedikit yang diwisuda Satu orang yang nantar tiga mobil Iya Bahkan tidak sedikit Yang masuk ke ruangan ini kan terbatas Tapi lebih banyak mereka Mereka dengan suka rela bergelar tikar di ruangan sana Tetapi mereka tidak pernah mengeluh Karena ada sebuah kebahagiaan Hari ini keluarga besarnya Dwisuda Terima kasih kepada paduan suara Saya tadi mengatakan kepada pembina Karena mungkin ini kampus ini dekat dengan trusmi ya Jadi batiknya bagus Betul Kalau saya bicara batik Bukan berarti saya minta batik Hati-hati Seragamnya bagus Walaupun tadi saya mengatakan Kalau kerudungnya agak merah dikit Tidak lebih tua dari situ Itu justru akan lebih bagus lagi Pada saat anda menyanyikan Tadi walaupun himne Ada sebuah himne yang sangat luar biasa Biasanya paduan suara Kalau himne itu pasti Kayak patung gitu kan Tapi kalau tadi kelihatan goyangnya Sangat indah sekarang Dengan satu catatan Terima kasih kepada pengiring juga Tetapi satu saat nanti Suara polumu organ itu Tidak melebihi suara paduan suaranya Saya pikir itu Dan mohon maaf Bila ada hal yang tidak berkenan Saya tidak biasa Kalau sudah sambutan menutup dengan pantun Tapi anda boleh tahu Saya mantan aurakasi Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan mohon tetap bertahan Bapak Prof. Dr. Uman Seherman MPD Untuk tetap berada bersama kami Karena tentunya akan menerima Cendera mata Yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Yayasan Marta Indonesia Dan berkenan Kiranya Ibu Dina Yumaerita SE Untuk dapat menyampaikan Cendera mata Disilahkan Disilahkan Kurang meriah tepuk tangannya Sekali lagi Untuk kepala LL Dikti Wilayang Pak Jawa Barat Dan Banten Yang telah menyampaikan Sambutan dan juga sekaligus Motivasi Yang luar biasa Tentunya untuk Wisudawan dan Wisudawati Sekali lagi boleh kita berikan Tepuk tangannya Lebih meriah lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih